Shalom adik-adik, selamat hari minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalau ada yang kurang sehat, nanti kita doakan sama-sama ya adik-adik. Oh iya adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah online sekolah minggu kita, kakak ingin adik-adik mengucapkan salam dulu kepada orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Bisa mama, bisa papa, bisa kakak atau adik. Oh iya mengucapkan salamnya sambil bilang Tuhan Yesus mengasihi mama, Tuhan Yesus mengasihi papa. Begitu ya adik-adik ya. Oke bisa ya kakak tunggu. Wah pagi ini sungguh menyenangkan ya adik-adik. Karena kita semua sudah saling mengingatkan kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik tau gak kenapa Tuhan Yesus mengasihi kita? Iya benar, tepat sekali. Karena kita ini anak-anaknya. Adik-adik senang gak menjadi anak Tuhan? Tentu kakak yakin kita semua pasti senang menjadi anak Tuhan. Kalau gitu kita nyanyi satu lagu yuk. Kita nyanyi lagu Happy Yayaya. Semua sudah pada bisa kan ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ikutin gerakannya ya. Siap-siap ya adik-adik kita nyanyi. Happy Yayaya, happy yayaya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siap jadi teman, malam jadi dia. Cintaku selalu mengingatkan. Satu kali lagi ya adik-adik ya. Happy Yayaya, happy yayaya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi teman, malam jadi dia. Cintaku selalu mengingatkan. Yeay, silahkan duduk adik-adik semua. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga, pada saat ini kami anak-anakmu mau mengucap syukur kepadamu untuk satu hari lagi di dalam hidup kami. Untuk kesempatan yang kau berikan buat kami untuk beribadah pada pagi hari ini, walaupun secara online. Dan kami juga bersyukur untuk kesehatan yang kau berikan buat kami semua. Tuhan Yesus, kami juga memperdoa untuk teman-teman kami yang kurang sehat. Kiranya kau berkenan, menjamah dan menyembuhkan mereka semua. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan ibadah pemain kami ke dalam tangan pengasihan engkau. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kakak Ageta bercerita tentang seseorang yang sangat dikasihi sama Tuhan. Siapakah dia? Kita tunggu ya kakak Ageta cerita. Nah, sebelum mendengarkan kakak Ageta cerita, kita siapkan hati kita dulu ya. Kita nyanyi satu buah lagu, judulnya Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah-berbuah, berbuah-berbuah. Berbuah-berbuah. Hai adik-adik. Wah, tadi kita seru banget ya udah memuji Tuhan dan bernyanyi bersama-sama dengan Kak Irneng. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Firman Tuhan. Siapa yang udah siap mendengarkan cerita Firman Tuhan? Oke, kalau gitu sekarang kita lipat tangan, lalu tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan bersuka cipta. Sebentar lagi kami mau mendengarkan Firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti cerita Firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Geta punya sebuah cerita tentang istana. Siapa yang sudah pernah lihat istana? Istana tuh seperti apa sih? Bagus ya, indah, megah. Karena raja tinggal di situ, di sebuah istana. Nah, satu kali di dalam istana ada empat orang pemuda yang sedang makan bersama-sama dengan teman mereka. Kalau di istana kira-kira ada makanan apa aja ya teman-teman? Banyak ya pastinya? Ada daging, ada buah-buahan, ada apa lagi? Kue, wah ada yang manis-manis, coklat, wuuuuh enak ya semuanya. Minumannya juga semua enak-enak. Tapi empat orang pemuda tadi tidak makan semuanya teman-teman. Mereka hanya makan sayur dan minum air. Nah, suatu kali temannya pemuda ini heran. Kok mereka cuma makan itu ya? Akhirnya temannya ini bertanya kepada mereka. Eh, kok kalian cuma makan sayur aja sih? Kan di istana ini ada banyak makanan. Ada daging, ada buah-buahan, ada jus, ada kue. Kenapa kok cuma makan sayur dan minum air? Lalu keempat pemuda tadi bilang. Jadi sebelum kami tinggal di istana, kami dulu tinggal di rumah tidak makan sembarangan. Kami hanya makan makanan yang dikhususkan atau disucikan. Kalau yang lainnya kami enggak mau makan. Kenapa? Karena kami mau mengikuti perintah Tuhan. Karena itu, begitu kami sampai di istana, kami juga tetap mau mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya kami memutuskan untuk makan sayur dan minum air putih saja. Nah, terus kalau misalnya nanti badan kalian jadi kurus gimana? Kalau jadi kecil segini gimana gara-gara makan sayur? Nah, terus akhirnya si pemuda tadi bilang. Eh, tenang dong. Coba nanti kita buktikan ya. Kasih kami waktu 10 hari dan kami hanya makan sayur saja selama 10 hari itu. Nanti sesudah 10 hari, coba dibandingkan badan kami sama badan teman-teman yang lain lebih kecil atau enggak. Setelah 10 hari, ternyata waktu badan mereka dilihat dibandingkan dengan teman-teman yang lain, badan mereka justru lebih segar. Nah, dari situ akhirnya orang-orang melihat, wah, meskipun mereka hanya makan sayur, tapi mereka enggak kalah ya badannya sama teman-teman lain. Dan bukan hanya itu, karena Tuhan melihat ketaatan mereka dan Tuhan sayang sama mereka, akhirnya mereka diberi hikmat dan kepintaran meskipun hanya makan sayur saja. Nah, adik-adik, kira-kira siapa nama empat pemuda tadi? Ada yang sudah bisa menebak? Ya, yang pertama namanya adalah Daniel. Lalu tiga temannya, namanya siapa? Ada yang tahu? Yang temannya Daniel itu? Sadrach, Meshach, dan Abednego. Siapa jadinya empat tadi? Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego. Keempat orang ini takut akan Tuhan. Teman-teman masih ingat enggak cerita minggu lalu? Kan bangsa Israel dulu dibuang ke dalam kerajaan Babel. Nah, ketika di Babel ada orang-orang yang dibawa ke istana untuk melayani raja. Nah, Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego termasuk orang-orang yang dibawa ke istana raja untuk melayani raja. Dan mereka dikasih makanan yang enak-enak. Tapi karena mereka taat, jadinya di dalam pembuangan mereka tidak mau makan seperti bangsa lain. Dan Allah mengasihi mereka karena itu, jadinya mereka dikasih kepintaran lebih besar daripada teman-teman yang lain. Siapalah yang mau jadi seperti Sadrach, Meshach, Abednego, dan Daniel. Wah, hebat ya teman-teman. Kita semua juga diberikan kasih sayang oleh Tuhan. Baik itu berupa kecerdasan, kekuatan, kehebatan, dan semua itu adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi, ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit, seperti di pembuangan tadi. Kan waktu di pembuangan bangsa Israel kan susah ya, sulit ya. Nah, kalau teman-teman mengalami masa sulit, jangan khawatir dan ingat kalau Tuhan sayang dengan teman-teman. Dan Tuhan memberikan banyak berkat buat teman-teman. Berupa kepintaran, berupa kecerdasan, berupa kekuatan, dan masih banyak lagi. Oke, siapa di sini akhirnya yang mau taat dan sayang sama Tuhan? Wah, oke kalau gitu mari kita berdoa ya. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau taat dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar dari Daniel, Sadrach, Meshach, dan Abednego. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam situasi sulit dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu berupa kecerdasan, kekuatan, dan kemampuan di bidang-bidang yang kami sukai. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Juga untuk sekolah kami, kiranya engkau yang menolong kami belajar. Meskipun saat ini situasinya sedang sulit dan kami harus belajar dari rumah, kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa terus belajar dengan rajin. Kami juga mau berdoa Tuhan agar pandemi ini cepat berakhir, supaya kami bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan juga tolong teman-teman kami dan orang-orang tua kami yang sakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini ada ayat hafalan adik-adik. Buat yang kelas Balita dan Batita. Ayat hafalannya dari Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat. Sama-sama ya kita ucapkan ya. Satu, dua, tiga. Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat. Untuk yang sudah besar, yang sudah SD. Ayat hafalannya dari Daniel 1 ayat 17a. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sekali lagi sama-sama Daniel 1 ayat 17a. Nah, itu tadi ayat hafalannya teman-teman. Nanti dihafalin, kemudian dikasih tahu ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Kalau nanti ketemu di Zoom. Sekarang Kak Geta mau ajakin kita semua untuk melakukan aktivitas. Yeay! Hari ini aktivitasnya seru banget buat teman-teman. Hari ini ceritanya itu aktivitasnya tentang kepandayan yang diberikan Tuhan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan pertama kita perlu wadah seperti ini. Boleh juga diganti nampan, boleh juga diganti wadah-wadah yang lain. Yang penting dia agak tinggi begini ya teman-teman. Lalu, yang berikutnya kita perlukan garam. Nanti boleh diminta sama mamanya di dapur ya. Garamnya itu boleh ditaruh di dalam gelas plastik atau gelas kaca yang bening. Nah, ini Kak Geta habis beli botol, Kak Geta gunting nih. Jadi, botolnya dipakai lagi untuk aktivitas. Di dalamnya diisi garam ya. Kalau sudah, kita juga perlu soda. Nah, ini sodanya bisa dibeli di toko-toko terdekat. Siap ya, jadi aktivitasnya nanti garamnya ditaruh di sini. Ditaruh di botol bekas plastik atau kaca. Bagusnya sih plastik aja biar aman. Lalu ditaruh di wadah. Kemudian, kita buka dulu sodanya. Lalu, kita tuang sodanya. Pelan-pelan ya, bukannya ya. Jangan sampai muncret. Kita tuang sodanya ke dalam botol plastik yang diisi garam. Ini ceritanya seperti Tuhan yang memberikan kepandayan kepada Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Kepandayannya dituang lagi dan lagi. Diberikan lagi dan lagi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Wah, kepandayannya jadi penuh. Nih, kelihatan nggak? Jadi akhirnya kepandayannya diberikan oleh Tuhan. Sampai penuh. Sampai tumpah-tumpah nih, teman-teman. Kelihatan nggak tuh tumpah-tumpah? Oke, hati-hati ya mainnya ya nanti ya. Karena ini bisa tumpah, jadi harus diwadahin. Seru nggak aktivitasnya, teman-teman? Nanti dicoba di rumah ya. Jangan sampai kotor rumahnya. Kalau kotor nanti dibersihkan. Oke? Nah, itu dia tadi ceritanya tentang Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Kiranya kita semua bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Berupa kepandayan, kekuatan, dan lain sebagainya. Oke? Selamat hari minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Ageta, kita akan menutup pembadas sekolah minggu kita dengan menyanyikan satu buah lagu. Kita menyanyikan lagu Ku Istimewa. Dengan gerakan juga ya adik-adik. Ayo, batik berdiri semuanya. Semangat! Semangat! Dunia boleh katakan ku, tak berarti. Dunia boleh katakan ku, bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku milihnya, ku istimewa. Berhargai matanya, ku istimewa. Yesus mahasisiku, dia lahir dalam hatiku. Dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku, tak berarti. Dunia boleh katakan ku, bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku, istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berhargai matanya, ku istimewa. Yesus mahasisiku, dia lahir dalam hatiku. Dan jadikanku istimewa. Iku, dia lahir dalam hatiku. Dan jadikanku istimewa. Iku, dia lahir dalam hatiku. Dan jadikanku istimewa. 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 Terima kasih.